Tidak masalah, enjoy the moment Menikmati momen-memen berkumpul dengan keluarga Menikmati hidangan yang ada Tetapi ingat teman-teman untuk Tidak Halo, welcome back to my youtube channel Balik lagi di channel aku Channel Dian yang membahas Kesehatan, kepenulisan, dan penelitian Jadi karena ini masih momen-momen Lebaran, sebelumnya Aku mengucapkan Mohon maaf lahir batin Untuk teman-teman dan mom semuanya Jadi karena ini masih momen Lebaran, kita harus tahu nih Bagaimana cara mengatur pola makan Saat lebaran, stay done Jaga pola makan saat lebaran Sangatlah penting, terutama bagi teman-teman Dan mom semuanya yang ingin menurunkan Makanan yang sering dihidangkan saat lebaran Seperti rendang, opor bak ayam, gulai, sambal balado, sambal goreng, ketupat dan perupuk Merupakan makanan-makanan yang sering disajikan pada saat lebaran Makanan-makanan tersebut juga tetap memiliki nilai gizi Dan nilai nutrisi Akan tetapi perlu diingat Makanan tersebut juga tinggi akan Kalori, tinggi karbohidrat Tinggi lemak jenuh, tinggi kolesterol Dan tinggi asap uran Walaupun serba tinggi, makanan-makanan tersebut Belum tentu bisa memenuhi kebutuhan gizi yang lainnya Seperti Dari vitamin, mineral, dan serat Lalu, bagaimana menjaga pola makan saat lebaran Yang pertama, pastikan isi piring teman-teman dan mau semuanya mencukupi kebutuhan gizi imbang Dimana di dalam isi piring teman-teman dan mau semuanya Tetap terdapat karbohidrat, dari nasi, sayur-sayuran hijau, dan protein Dan yang kedua adalah cukupi kebutuhan buah dan air Nah, untuk kebutuhan buah dan air Di sini biasanya untuk orang dewasa Kebutuhan airnya adalah 8 gelas yang berukuran 230 ml atau 2 liter Dan yang ketiga adalah Harus olahraga ringan minimal 150 menit per minggu Dengan intensitas sedang Untuk olahraganya bisa dikembalikan lagi dengan aktivitas fisik teman-teman dan mau semuanya Bisa dengan jogging, zumba, mockout, dan lain sebagainya Setelah beberapa cara mengatur pola makan saat lebaran Tiba-tiba aku teringat dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran Yang terletak di surat Allah Allah ayat 31 Bismillahirrahmanirrahim Wakulu wasrobu walatusrifu innahu la yuhibu musrifin Makanlah dan nimbah kamu dan jangan berlebihan Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan Dan di momen lebaran ini tidak masalah Enjoy the moment Menikmati momen-memen berkumpul dengan keluarga Menikmati hidangan yang ada Tetapi ingat teman-teman untuk tidak berlebihan dalam membuat fungsi selaku Terkaman di momen lebaran Karena kita sering kilaf untuk mengkonsumsi makanan banyak ketika berkumpul dengan teman-teman yang lainnya Dan karena ini masih pandemi Aku benar-benar tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada teman-teman Dan mau semuanya untuk menerapkan protokol kesehatan yang ada Yaitu dengan melakukan 5M 5M Yaitu menggunakan masker Mencuci tangan dengan sabun Menjaga jarak Tidak melakukan mobilitas yang tidak diperlukan Dan menghindari kerumunan Mungkin cukup sekian Video yang saya sampaikan tentang bagaimana mengatur pola makan saat lebaran Jika ada kesalahan kata dan tindakan Saya mohon maaf Dan kepada Allah saya mohon ampun Dan jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe Thank you, see you Terima kasih